Apakah itu still the plan going forward to have that rematch? And if so, when would that be? Forgive me Boss UFC berkepala lato-lato Dana White buka suara soal wacana bentrokan Islam Makache vs Charles Oliveira Yang ramai dibahas jaga tarung Pertarungan ini dinilai jadi yang paling pas untuk keduanya Sebelumnya, mereka sempat coba dipertemukan di Octagon Poster pun telah dibuat untuk bentrokan mereka pada 21 Oktober kemarin Namun, drama mundur dari pertarungan malah terjadi Oliveira yang mengalami luka robek saat latihan terpaksa mangkir dari jadwal Sebagai gantinya, UFC menunjuk Alexander Volkanovski untuk bersuama Kachev Sang jagoan asal Rusia melaksanakan tugasnya dengan baik dan tetap berkuasa di kelas ringan White yang melihat wacana pertarungan tersebut malah balik bertanya Pria berkepala lato-lato itu memutuskan untuk tak memberikan komentar apa-apa Dia hanya meminta para penggila tarung bersabar hingga musim panas tahun depan Duel ulangan Makachev vs Oliveira Untuk saat ini saya belum bisa berkomentar apa-apa Kita tunggu saja musim panas nanti, yaitu bulan Juni atau Agustus Kata manusia berkepala plontos Dengan apa yang telah dilakukan Makachev kemarin Menyabungnya melawan Oliveira memang agak kurang sepadan Pasalnya, dia baru saja mengalahkan Volkanovski yang notabene mantan petarung ranking 1 pawn for pawn Manajernya, Ali Abdelaziz jadi yang paling depan menolak Ketimbang lawan Dubrongs, ada petarung lain yang dia nilai lebih cocok untuk Makachev Charles Oliveira tak layak mendapatkan duel lawan Islam Makachev Justin Gici adalah yang berikutnya Kata Abdelaziz Senada dengan Abdelaziz, manajer lainnya Risvan Magomedov juga memberikan penolakan Dia menyebut, petarungnya sudah kehilangan hasrat untuk melawan Dubrongs Islam sudah mengalahkan Oliveira dengan telap Duel lawan Oliveira tidak menarik bagi Islam Motivasi untuk melawannya sudah tidak ada Kendati demikian, kami tak akan mengintervensi UFC Kata Risvan Nama mantan juara kelas menengah UFC Israel Adesanya disebut-sebut dalam hajatan UFC 295 Tidak lain dan tidak bukan Ucapan itu dilontarkan langsung oleh rival abadi Israel Adebayor sendiri Yakni Alex Pereira Alex Pereira sukses menjadi juara di divisi yang baru dihuninya pada UFC 295 Yang dihelat di Madison Square Garden, New York Amerika Serikat pada minggu 12 November waktu Indonesia Dia mengalahkan sang mantan juara, Jiri Prohaska Untuk menyabet sabuk juara kelas berat ringan UFC yang tak bertuan Pereira meraih kemenangan lewat KO pada ronde kedua Sekilas, cara Pereira menumbangkan Prohaska hampir serupa saat dia dikalahkan Israel Adesanya pada UFC 287 pada bulan April lalu Dimana, Pereira mendapatkan tekanan dari Prohaska sebelum ia melepaskan serangan balik dengan pukulan hook yang mematikan Pasca kemenangannya, Pereira kemudian memanggil Adesanya lagi untuk bersaing di divisi dengan bobot 250 atau kelas berat ringan Dengan percaya diri, Pereira mengatakannya dengan bahasa Inggris Tentangan tersebut langsung direspon Adesanya dalam tayangan video channel Youtube pribadinya Adesanya mengatakan bahwa ucapan yang dilontarkan Pereira membuktikan bahwa luka dari kekalahan terakhirnya masih membekas Terakhir kali bertemu di UFC 287, Adesanya akhirnya membalas tiga kekalahan beruntun dari Pereira di semua ajang bela diri profesional lewat kemenangan KO Terakhir, Adesanya menjawab perkataan Pereira yang sedikit meremehkannya itu Adesanya hanya menginginkan bahwa bagaimanapun dialah yang keluar sebagai pemenang dalam bentrokan terakhir Apa yang ia katakan, come to papa, terakhir kali saya cek Anda benar-benar sedang tertidur Kata Adesanya, Adesanya sendiri sedang mengambil cuti Setelah kekalahan dari scene strike land, Adesanya memutuskan rehat sejenak dari panasnya perebutan gelar juara di UFC Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman tampilover Yang sangat menarik dan lucu-lucu yang bisa kalian pakai saat berkomentar di live streaming Tentunya, sangat beda dengan emoji yang biasa Kemudian, kalian juga akan mendapatkan update wallpaper eksklusif yang lucu dari fake MMA Yang bisa kalian download dan diposting di media sosial kalian gratis sepuas-puasnya Dan tentunya, dengan menjadi member, komentar-komentar kalian akan selalu diprioritaskan sebagai bentuk penghargaan kami untuk Anda Dan masih banyak manfaat lainnya Ayo teman-teman silahkan bergabung dengan mengklik tombol gabung di bawah ini Terima kasih Sub indo by broth3rmax